Berkah Citayang Fashion Week dirasakan oleh banyak orang, salah satunya adalah Kurma Citayang. Dia bisa meraup penghasilan fantastis karena banjir endorse dan syuting. Bisa dapat 60 juta rupiah sebulan, Kurma menggunakannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti apa kisah lengkapnya, berkah Citayang Fashion Week tak hanya dirasakan oleh Bomi. Sang mantan kekasih, Kurma Citayang, juga ikut kecipratan berkahnya. Kurma juga meraup penghasilan fantastis dari Citayang Fashion Week. Kurma adalah salah satu ikon Citayang Fashion Week yang sempat viral. Gaya bicaranya yang polos serta statusnya kala itu yang merupakan kekasih bonge sontak jadi perbincangan halayak. Ya, saat pertama kali viral, Kurma dikenal sebagai kekasih bonge. Sebelum Kurma, nama bonge lebih dulu terkenal berkat penampilan nyentriknya. Namun belakangan terkuak hubungan asli di antara keduanya. Ternyata bonge dan kurma hanya sempat berpacaran selama satu hari. Sebab setelah konten viral di media sosial itu, hubungan bonge dan kurma renggang. Diakui bonge, kurma lebih memilih pria lain bernama Wahyu. Terlepas dari kisah cinta remajanya yang rumit, kurma dan bonge menjelma jadi sosok papan atas yang kini tengah digandrungi halayak. Belakangan, bonge dan kurma rajin warawiri di iklan dan tayangan televisi. Hal itu tentu membuat penghasilan bonge dan kurma meningkat tajam. Berkat citayam Fashion Week, bonge mengaku mendapat penghasilan dari endorse dan syuting sebanyak 7 juta rupiah per hari. Dari hasil tersebut, bonge mampu membeli sepeda motor, pakaian mahal, hingga membiayai adik-adiknya bersekolah. Tak cuma bonge, kurma rupanya ikut kecipratan berkacit tayam Fashion Week. Remaja yang memiliki nama asli Siti Kurma itu mengaku punya penghasilan fantastis per hari dari hasil endorse dan syuting konten. Dari hasil endorse hingga syuting, kurma bisa meraup keuntungan mencapai 2 rupiah hingga 10 juta per hari. Total penghasilan kurma jika mendapatkan bayaran minimal selama sebulan bisa mencapai 60 juta rupiah. Berkat penghasilan fantastis itu, kurma sudah bisa membelikan perhiasan untuk orang tua dan adik-adiknya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dina, Ibunda Kurma. Masih dilansir dari sumber yang sama, kurma tampak ceria kalau mengurai kehidupan aslinya. Alih-alih sesumbar, kurma justru mengaku bahwa dirinya berasal dari keluarga sederhana. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!